Italia ke-16 besar lewat goal injury time Spanyol ke fase gugur dengan sempurna Kruasia butuh keajaiban untuk lolos 16 besar Luka Modric mencetak goal tertua di Euro Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Albania vs Spanyol pada laga terakhir grup B Piala Eropa 2024 berlangsung di Dusseldorf Arena La Furia Ruha yang sudah memastikan lolos ke babak 16 besar melakukan rotasi pada starting line up Meski begitu, perlawanan Albania masih bisa diredam Spanyol Kali ini goal tunggal kemenangan Spanyol datang dari aksi Virantores di menit ke-13 Hasil ini berarti Spanyol berhasil memenangi 3 pertandingan di fase grup 9 poin dari 3 laga, pasukan Luis de la Fuente dipastikan lolos sebagai juara grup B Piala Eropa 2024 Laga Kroasia vs Italia pada lanjutan grup B Piala Eropa 2024 berlangsung di Leipzig Stadium Kali ini, Kroasia akhirnya menyuguhkan permainan terbaiknya sejak awal turnamen Luka Madrid mencetak gol pembuka di menit ke-55 Kemenangan sudah di depan mata, tapi kemudian Matias Zakagny menemukan gol penyeimbang untuk Italia di menit ke-98 Hasil imbang 1-1 menguntungkan Italia yang dapatkan finish sebagai runner-up grup B Dengan 4 poin, Italia lolos ke babak 16 besar Virantores terpilih menjadi man of the match pertandingan Albania vs Spanyol versi UFA Torres layak dinebatkan sebagai man of the match di laga ini karena kontribusinya yang besar Kontribusi krusial pertamanya adalah mencetak 1 gol di laga ini Para panelis ini menilai gol itu sangat krusial karena Albania sebelumnya bertahan dengan rapat Winger 24 tahun ini melepas 2 percobaan tembakan, salah satunya jadi gol Torres sebenarnya tidak banyak menyentuh bola, tapi pergerakannya efektif dalam membuka peluang dan akhirnya mencetak gol Spanyol berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Albania pada laga terakhir grup B Piala Eropa 2024 Kemenangan atas Albania membuat Spanyol meraih hasil sempurna di fase grup Mereka menguncaki kelasmen grup B dengan 9 poin Spanyol meraih 3 kemenangan di 3 laga fase grup Nacho dan kawan-kawan bahkan tak pernah keboblan dengan berhasil bikin 5 gol Lebih istimewa lagi, 5 gol tersebut lahir dari 5 pemain yang berbeda Selain Torres, pemain Spanyol lainnya yang bisa bikin gol adalah Alvaro Morata, Fabian Ruiz, dan Dani Carvajal Untuk pertama kalinya, Spanyol tidak keboblan gol selama babak penyisian grup turnamen internasional besar sejak 1980 Spanyol telah memenangkan seluruh 9 pertemuan mereka sebelumnya dengan Albania Itu rekor 100% terbaik mereka melawan satu lawan di semua kompetisi Albania sendiri telah tersingkir di babak penyisian grup putaran final Euro untuk kedua kalinya bersama 2016 Spanyol menjadi tim kedua yang memenangkan ketiga pertandingan babak penyisian grup mereka di putaran final Euro tanpa kebobolan Setelah Italia juga melakukannya di Euro 2020 Luka Modric memang sudah berusia 38 tahun, tapi dia masih jadi pemain terpenting Kroasia di turnamen Euro 2024 Kali ini, Modric mencetak gol penting yang sempat membawa harapan Kroasia Penampilan geledang senior Kroasia ini kompet, meski tidak bisa bermain penuh 90 menit Modric melepas 3 percobaan tembakan, 89% umpan akurat termasuk di antaranya 1 umpan kunci Pergerakan tanpa bola Modric juga sangat baik untuk membantu pertahanan Italia Performa dan kontribusi Modric di laga ini membuatnya terpilih sebagai man of the match resmi oleh UFA Observer Panel Sebuah rekor tercipta pada laga Kroasia versus Italia di Euro 2024 Luka Modric mencetak rekor sebagai pencetak gol tertuas dalam sejarah Euro Modric sempat menjadi Algojo penalti pada menit ke-54 Namun, dia gagal memasukkan bola ke gawang Italia karena ditepis Gianluigi Donnarumma Modric akhirnya bisa membayar kesalahannya tersebut Hanya semenit kemudian, dia berhasil menjembol gawang Italia dengan memanfaatkan bola rebound Modric mencetak gol ke gawang Italia pada usia 38 tahun 289 hari Ia melewati catatan Ivica Fastik 38 tahun 257 hari pada Euro 2008 Karena gagal membukam Italia, peluang Kroasia ke bebat 16 besar menipis Mereka butuh keajaiban untuk mencuri tingkat fase gugur via peringkat tingkat terbaik Skenario begitu rumit karena hanya 4 slot yang direbutkan lewat jalur ini Sementara, Kroasia ini berada di peringkat 5 dengan modal 2 poin Terasa makin sulit karena tim berjuluk Vatreni itu minus 3 gol Kendhati demikian, peluang Kroasia lolos tetap masih ada Mereka tinggal berharap Slovenia yang juga mengantongi 2 poin di peringkat 4 di bantai Inggris Dengan selisih 4 gol atau lebih pada laga pamungkas grup C Italia melakoni laga dramatis melawan Kroasia di laga terakhir grup B Euro 2024 Gli Azuri nyaris tersinggir karena tertinggal 0-1 hingga gol injury time menyelamatkan mereka Gol yang dicetak Zakakni juga menjadi sejarah baru buat Italia Sebab, itu merupakan gol paling telat yang dicetak pemain Gli Azuri pada waktu normal sepanjang keikut sertaan mereka di Euro Yang ini tercipta pada 97 menit 19 detik Capaian tersebut terasa makin spesial buat Mattia Zakakni Mengingat ini gol perdanaannya untuk Italia Menariknya, gol debut ini ia cetak saat usianya telah menginjak 29 tahun Timnas Italia secara dramatis lolos dari lubang jarum Gli Azuri berhasil menahan imbang Kroasia 1-1 di Red Bull Arena Leipzig Italia bangkit dari ketertinggalan untuk menghindari kekalahan Dalam dua laga dari tiga pertandingan grup mereka di Euro 2024 Setelah mengalahkan Albania 2-1 pada laga pertama Gli Azuri masih menjadi kekuatan besar sifat bola Eropa Mereka berhasil mencatatkan pencapaian selalu lolos ke fase gugur dalam lima edisi terakhir Piala Eropa Piala Eropa edisi 2020 Italia menjadi juaranya Mereka juga selalu masuk ke perempat final pada 2008 dan 2016 Alessandro Bastoni juga mengukir catatan api Bastoni menjadi satu-satunya pemain yang memenangi penguasaan bola terbanyak dalam satu pertandingan di Euro 2024 Bastoni menjadi tembok Italia kontra Kroasia dengan memenangkan 20 lebih penguasaan bola Namun aksinya belum mampu untuk membantu Donnarumma mencatatkan clean seat Termasuk adu penalti Kipar Italia Gianluigi Donnarumma Hanya kemasukan dua dari tujuh penalti terakhir yang dihadapinya di Euro Dia menggagalkan empat di antaranya dengan satu mengenai tiang gawang Luke Shaw telah absen sejak Februari Dan Garrett Southgate mengakui bahwa selalu ada resiko untuk memasukannya ke dalam squad 26 pemainnya di Euro 2024 Sao telah absen dalam dua pertandingan pembukaan Central Lens di turnamen Dengan kira tripier mengisi posisi di bag kiri Kini Inggris telah mengungkapkan bahwa Sao kembali ke latihan menjelang pertandingan penting mereka dengan Slovenia Pelatih kepala Garrett Southgate kini menghadapi tantangan untuk memasukkan Sao ke starting eleven atau tidak Dilahkan terakhir fase grup C nanti Timna Scotlandia menjadi tim kedua yang tersingkir dari Euro 2024 Nasib ini berbanding terbalik dengan persiapan Timna Scotlandia menuju Euro Scotlandia datang cepat ke Jerman Menjadi tim yang kebahagiaan di grup A melawan Jerman di laga pembuka Scotlandia datang ke Jerman lima hari sebelum pertanding Persiapan digeber di Jerman Dan didukung ribuan supporter yang terbang langsung menyaksikan mereka berlagak di Euro 2024 Namun penampilan melampung diperlihatkan negara tetangga Inggris itu Scottlandia menjadi tim kedua yang tersingkir di Euro Selaka buat Romelu Lukaku, 3 golnya sejauh ini di Euro 2024 dianulir oleh far semua Romelu Lukaku jadi striker paling banyak tembakan plus bikin peluang di Euro 2024 Malah skuaka mencatat Lukaku jadi striker paling berbahaya Dirinya lepas total 8 tembakan sejauh ini Cuma kalah satu tembakan dari Cristiano Ronaldo Lukaku bahayanya jadi pemain dengan tembakan ke gawang terbanyak yakni 5 kali Tapi, ada 4 peluang emas yang sudah terbuang dilakukannya Terbanyak dibandingkan pemain lainnya Rudiger bermain penuh saat Jerman ditahan Swiss di Waldstadion Frankfurt Jerman Usai laga, pemain 31 tahun itu terlihat memegangi kakinya Menurut Associated Press, Rudiger mengalami cedera hamstring Jerman sendiri tidak merinci jelas soal kondisinya Rudiger disebut hanya cedera Namun belum jelas apakah bisa bermain di laga berikutnya Jerman sendiri berak lolos ke babak 16 besar Euro 2024 Pusai menjadi juara grup A Jika Antonio Rudiger absen Ini menjadi pukulan telak Jerman di Euro 2024 Sebab, diemens kauf kehilangan bek utamanya Real Madrid membeli Hendrik seharga 47,5 juta euro dari Palmeiras Hendrik akan menandatangani kontrak dengan Real Madrid pada tanggal 21 Juli Atau tepat saat berusia 18 tahun Dia kemudian akan diperkenalkan pada tanggal 26 Juli Menurut jurnalis The Athletic Mario Cortegana Hendrik akan mendapat nomor pukul 16 di Real Madrid Itu adalah nomor saat Hendrik pertama kali muncul di tim utama Palmeiras Hendrik sebenarnya menyukai nomor 9 seperti yang dikenakan bersama timnas Brazil Namun nomor itu akan diberikan kepada bintang baru Real Madrid Kylian Bape Komo juga sempat dikaitkan dengan banyak pemain yang sudah punya nama besar Belakangan, dikutip dari Football Italia Komo disebut mengitip peluang untuk mendatangkan Mats Hummels Bek tengah berusia 35 tahun punya kontrak dengan Dortmund hingga Juni tahun 2024 Jika tidak ada perpanjangan kontrak Komo bisa mendapatkannya dengan gratis alias free transfer Komo telah menyiapkan gaji 3 juta euro Sekitar 52 miliar rupiah per musim ditambah bonus pada Hummels Tawaran itu dinilai bakal cukup kompetitif untuk bersaing dengan Roma Dan Napoli yang juga tertarik pada Hummels Setelah melakukan pendekatan yang intens Al-Nassar berhasil meyakinkan Wozje Sjesni untuk bergabung dengan tim mereka Sang Kipar sudah menyebabkan dikontrak perdudasi 2 tahun di Arab Saudi Ia juga dikabarkan mendapatkan gaji yang sangat besar Ia dibayar sekitar 19 juta euro per musim selama membela Al-Nassar Angka ini beberapa kali lipat lebih tinggi dari gaji yang ia terima di Juve saat ini Juventus juga dilaporkan akan kecipratan rezeki dari transfer Sjesni ini Al-Nassar disebut akan membayar sinya tua di angka 40 juta euro untuk transfer Sang Kipar Rumor kepilihan Stani Flav Lobotka ke Barcelona telah berhembus semenjak beberapa bulan lalu Jarusek bahkan mengaklaim Lobotka telah mencapai kesepakatan pribadi dengan para petinggi Blaugrana Sebelum kehadiran Flick di kursi pelatih kepala Agen yang mewakili Stanislav Lobotka Branislav Jarusek mengatakan kepindahan kliennya dari Napoli ke Barcelona bisa batal terlaksana Jarusek berucar Rencana jaga panjang Blaugrana berubah karena kehadiran pelatih kepala baru Hansi Flick lebih lanjut Jarusek mengatakan bertahan di Napoli menjadi kemungkinan terbesar yang bisa diambil Lobotka Bayer Munchen ingin menambah kekuatan di lini serang mereka dengan mendatangkan penyerang Manchester City Bernardo Silva pada bursa terakhir musim panas ini Daily Star mewartakan bahwa Bayer Munchen siap untuk menembus klausul pelepasan pemain internasional Portugal itu Yang berada di angka 50 juta pound sterling Kontrak Bernardo Silva di Etihad Stadium sebenarnya masih berlangsung sampai tahun 2026 mendatang Tetapi Bayer sepertinya bersedia untuk memenuhi harga tersebut Untuk bisa memboyongnya ke Allianz Arena musim panas ini Lazio menyatakan minatnya untuk memboyong masuan Greenwood dari Manchester United musim panas ini Sayangnya tawaran perdana Bianco Celeste di angka 20 juta euro atau sekitar 352 miliar rupiah telah ditolak oleh kubusitan merah Meski sudah ditambah klausul komusi 50% di penjualan berikutnya Manchester United merasa tawaran dari Lazio kurang begitu menguntungkan MU sendiri diklaim baru bersedia melepas Greenwood apabila ada klub yang berani menebus sang striker Di angka paling murah sebesar 30 juta euro atau sekitar 528 miliar rupiah AC Milan telah mengincar Joshua Siriksi selama lebih dari 6 bulan Dan bersedia membayar klausul pelepasan senilai 40 juta euro yang tertera dalam kontraknya bersama Bulugna Namun proses negosiasi yang adanya berjalan lancar Tiba-tiba terhenti karena komisi 15 juta euro yang diminta oleh agennya Kia Jorapsian Laporan terbaru dari Legasita Delosport merinci bagaimana AC Milan tidak panik dengan kabar tersebut Dan masih pada peniriannya untuk mengambil keputusan terkait Siriksi hingga setelah euro 2024 berakhir Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar masa depan Ruth van Ristelrooy Legenda timnas Belanda itu dilaporkan semakin dekat untuk kembali ke Manchester United Eric Ten Hag sendiri yang dilaporkan meminta manajemen MU mempekerjakan van Ristelrooy Pelatih asal Belanda itu butuh tambahan staff di tim kepelatihannya Van Ristelrooy dinilai bakal jadi opsi yang sempurna untuk itu Selain karena pengalaman pelatihnya yang oke Van Ristelrooy juga merupakan sosok legenda di squad MU Jadi ia dinilai bisa memberikan dampak yang besar bagi setan mirah Sihrau Guirasi dilaporkan sudah siap meninggalkan Stuttgart di bursa transfer musim panas tahun 2024 Menurut laporan Bild, Guirasi sudah mengutarakan niatnya kepada para petinggi DS Kaupen Kini, giliran Borussia Dortmund yang dikaitkan dengan Guirasi Media-media Jerman melaporkan manajemen Dortmund telah berusaha menegati Guirasi semenjak beberapa pekan lalu Pelatih anyar Dortmund Nuris Sahin sangat mendorong kemungkinan transfer Guirasi Dortmund menyebut Sahin memohon manajemen Derby Vivi untuk melakukan berbagai upaya Demi mengamankan tanda tangan Guirasi Jusselu segera menyudahi kebersamaannya dengan Real Madrid Stryker 34 tahun itu akan memulai petualangan baru bersama klub Qatar ala Gharafa The Athletic melaporkan Jusselu telah menerima tawaran tersebut Manager Carlo Ancelotti sebetulnya berencana tetap mempertahankannya di musim depan Madrid juga sudah diberitakan akan segera mempermanenkan statusnya Usai dipinjam dari Espanyol musim lalu Jusselu disebut akan mendapatkan gaji yang jauh lebih besar dari yang diterimanya saat ini di Espanyol Itulah yang diakini menjadi salah satu faktor ia bersedia hijrah ke timur tengah Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe